Kampus yang berdiri pada tahun 1967 ini bertransformasi dari IIN menuju UIN pada tahun 2017. Kampus yang memiliki visi mewujudkan Universitas Islam Negeri yang unggul dan berreputasi internasional berbasis entrepreneurship. Dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Asan MPD dan dibantu oleh Wakil Rektor 1 Dr. Ayub Mursanin. Wakil Rektor 2 Dr. Zikwan M. Agi. Dan Wakil Rektor 3, yakni Dr. Jamaludin M. Pedih. Resmi dilantik pada tanggal 28 Desember 2023 oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Rektor UIN Sultan Toha Saifudin Jambi segera membentuk susunan pejabat dan melantik di lapangan terbuka UIN Sultan Toha Saifudin Jambi. Demi percepatan, Rektor UIN Sultan Toha Saifudin Jambi membentuk strategi percepatan visi dan misi. Yang pertama, penguatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kedua, transformasi sumber daya manusia. Ketiga, penguatan Digital Transformation. Keempat, penguatan Good University Governance. Kelima, revitalisasi sarana dan prasarana kampung. Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifudin Jambi memiliki tujuh fakultas dan satu pasca sarjana. Di antaranya, Fakultas Terbiah dan Keguruan. Fakultas Ekonomi dan Bisi Islam. Fakultas Syariah. Fakultas Da'wah. Fakultas Usurudin dan Studi Agama. Fakultas Adab dan Humanioral. Fakultas Sains dan Teknologi. Dan Pasca Sarjana. Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifudin Jambi juga menjadi kampus yang ramah di Fabul. UIN Sultan Toha Saifudin Jambi juga memiliki berbagai macam beasiswa yang ditujukan guna peningkatan kapasitas mahasiswa. Pada kampus 1 Telane Pura telah dibangun hotel atau sutain dengan kapasitas 40 kamar, sejumlah ruang meeting, hall yang bisa disewakan untuk acara pernikahan dan acara besar lainnya. Pada kampus 2 Simpang Sungai Duren telah dibangun gedung kuliah terpadu, gedung multifungsi pelayaran universitas, dan gedung entrepreneurship center. Demi menunjang prestasi mahasiswa, UIN Sultan Toha Saifudin Jambi merancang pembangunan mini soker di kampus 1 Telane Pura. Tidak hanya itu, guna peningkatan badan layaran umum akan didirikan food court di area kampus. Saat ini, UIN Sultan Toha Saifudin Jambi memiliki 18 guru besar. Dan pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Asad MPD, UIN Sultan Toha Saifudin Jambi akan melakukan skema program percepatan sebagai target capaian guru besar hingga menjadi 60 orang. Semua pembangunan dan pengembangan UIN Sultan Jambi merupakan upaya peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi. Mari bergabung bersama, UIN Sultan Toha Saifudin Jambi, kampus reservasi kebaikan dan keunggulan.